Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan semua sehat ya. Nah hari ini kita berjumpa kembali dan hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita karena kita akan belajar di luar ruangan. Nah hari ini kita akan belajar tentang tanaman hias. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Bapak di surga, pimpinlah pelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, sekarang kita sudah ada di taman bunga. Kita akan belajar tentang tanaman hias yang ada di sekitar taman ini. Tapi sebelum kita bernyanyi dulu ya, mari kita bersama-sama bernyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Nah anak-anak, tanaman hias adalah tanaman yang menambah keindahan pekerangan rumah kita. Nah di sekitar sini kita bisa melihat ada banyak sekali tanaman hias. Siapa yang bisa sebutkan warna-warna apa saja yang ada? Ada warna merah, ada warna hijau. Anak-anak, ternyata tanaman hias itu ada banyak macamnya. Ada tanaman hias yang berbentuk pohon. Ini namanya tanaman hias palem. Dan ada juga tanaman hias yang berbunga. Nah itu seperti ini, namanya biak asoka. Dan ada juga tanaman hias dalam bentuk daun. Seperti ini teman-teman. Ini namanya krokod merah. Jadi mungkin di rumah juga ada tanaman hias yang seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan bermain dan belajar dalam empat kegiatan. Kegiatan pertama adalah membuat kalung dari bunga asoka dengan cara meroncek. Bahannya adalah bunga asoka. Caranya ambil satu persatu bunga asoka, kemudian disambung. Kegiatan yang kedua adalah meniru huruf. Bahannya adalah kertas yang sudah ada huruf B, U, N, G, A. Dan bunga asoka yang sudah digunting-gunting. Caranya, kita membentuk huruf dari bunga asoka. Kegiatan yang ketiga adalah mencetak daun bunga dengan potongan kerayon. Bahannya adalah batang daun bunga, potongan kerayon, dan kertas HPS. Caranya, daun batang bunga kita letakkan di atas meja. Kemudian kita susun sesuai dengan polanya. Setelah itu, kita tutup dengan kertas HPS. Dan langkah terakhir adalah kita mencetak dengan potongan kerayon. Usahakan tidak tergeser. Kegiatan yang keempat adalah menanam bunga kerokot. Bahan dan alatnya adalah bunga kerokot, media tanam, kemudian ada skop, pot bunga, dan jangan lupa pakai sarung tangan. Untuk anak-anak, bunda sudah siapkan sarung tangan yang sebentar akan dipakai. Caranya adalah, anak-anak mengisi pot bunga dengan media tanam yang ada. Kemudian, ambil kerokot, kemudian tanam di pot. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan empat kegiatan hari ini. Dan bunda melihat semuanya hebat-hebat. Dan saat ini, kita akan pulang. Tapi bunda terus ingatkan untuk terus belajar di rumah, kemudian jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin berdoa. Besok, datang lagi ke sekolah. Karena besok kita akan belajar lagi masih tentang tema tanaman, yaitu tanaman berbiji. Dan bunda sudah persiapkan kegiatan main yang asik untuk anak-anak. Ayo, mari kita berdoa sebelum kita pulang. Kita berdoa. Amin. Terima kasih.